Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Pada video kali ini akan kita bahas beberapa informasi tentang kisah, tangisan, ketulusan, dan kasih sayang Abah Gurus Kumpul. Sewaktu Hafib Ahmad Al-Ahdal, anak angkat Abah Gurus Kumpul masih kecil, beliau mengaku pernah mendengar Abah Gurus Kumpul berdoa sambil terisat hingga wajah beliau basah dengan air mata. Dari sekian banyak doa yang dipanjatkan oleh Abah Gurus Kumpul, Habib Ahmad hanya mengingat sebagian kecilnya saja. Dan subhanallah kalau tidak hilap seperti ini, doa Abah Gurus Kumpul ujar Habib Ahmad. Ya Allah ampuni dosa-dosa murid ulun, keluarga ulun, anak bini ulun, anak angkat ulun, jiran-jiran ulun, dan semua umat muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada, namun hati mereka mencintai ulun dan keluarga ulun. Ya Allah ampuni juga dosa-dosa orang yang tidak menyukai ulun. Orang yang memusih ulun, orang yang menyakiti hati ulun, ampuni juga dosa-dosa mereka semua. Dan sampaikan kepada kekasih engkau yakni Bangi dan Nabi Muhammad SAW untuk memberi syapatnya terhadap mereka semua. Karena biarpun mereka membenci ulun, akan tetapi ulun ridha dengan mereka. Ya Allah, ulun berharap semua yang ulun sebutkan tadi, terutama diri ulun ini, matikan dalam keadaan Husnul Fatimah. Ya Allah dan ulun mohon masukkan kami semua di dalam surga Firdaus engkau, Bigair Hisa. Dan terhadap orang yang membenci dengan diri ulun ini, tolong berikan rahmat engkau terhadap mereka. Biar mereka bisa juga merasakan kekhidmatan surga engkau. Dan biarkan ulun bersahabat dengan mereka di surga nanti karena ulun ridha terhadap mereka. Padahal doa ini masih panjang, ucap Habib Ahmad. Namun yang sedikit itu saja sudah membuat hati saya bersengatan malu. Setiap berhadapan dengan Abah Guru, maka saya melihat langsung bagaimana kondisi Abah pada waktu berdoa itu. Yang mana pada waktu itu Abah Guru sekumpul dalam keadaan sakit keras. Yang membuat saya terharu dan meneteskan air mata. Pada waktu itu beliau sama sekali tidak berdoa untuk kesembuhan diri beliau. Sama sekali beliau tidak menghiraukan penyakit beliau dan berdoa untuk kesembuhan beliau. Beliau hanya berdoa untuk anak muridnya selamat dunia akhirat saja. Ridho dan ikhlas serta kecintaan yang tulus kepada anak muridnya dan orang-orang Islam lah yang mendasari Abah Guru berdoa seperti itu. Saya berani menjadi saksi di yaum yang akhir nanti tentang kejadian yang pernah saya lihat dan saya alami ini. Ujar Habib Ahmad al-Ahdal sambil menutup cerita ini. Terima kasih telah menonton!